Hai orang-orang kita saluh utnah dihamunakaman Aminan Nami didia pehita naeng Maringanan buku kota memusahai pertanggangan sektor ala Nita para di Marohata memuji Tuhata Mare di Mahita Sien buku Ede nomor 525 ayat Sada Somba maja bubadi bakata Amin Haleluya Singgungum langita non rodisina Amin Haleluya Betahita lau mersinggang tujolona Amin Haleluya Nasokal jalanan abadiyado jauhba Amin Haleluya Amin Haleluya Amin Haleluya Amin Haleluya Amin Haleluya Amin Haleluya batuwa diarika gugutan jala ditadado akan amarka posat tuibana haleluya martangi yang mahita alih Tuhan dibata pargu guna soha tudusan amanami saliling nililingna asini rohamdo namang ramotihami siya nasailaun rasi-rasan waing jala asini rohamdo namangalib baritana uli gabi hanguluan nami saya si maroham saibuhai marohan nami jala leho todim nabadiyai asa huwattusihami sudi panugunogum dohot pabbainmu nabalgai payian makhatam dibagasar rohan nami asa mardame jala sonak kami jala lam ibaru rohan nami marhiti-hiti anakmu Tuhan Jesus Christus Tuhan nami amin maridema hitam musesian bukede nomor 220 ayat sada Jesus Christus Tuhan nami Selamat menikmati dan pikiran kita, kita berdoa. Bapak di sorga, pada malam hari ini, kami seluruh jemaat HKBP Depok II bersatu hati, di mana kami akan memuji dan memuliakan namamu melalui ibadah partangyangan sektor HKBP Depok II. Oleh karena itu, Bapak di sorga, kami sungguh-sungguh berterima kasih kehadiratmu yang kudus, di mana engkau telah selalu menyertai, melindungi, memelihara kami. Engkau memberikan kami nafas kehidupan. Engkau juga memberi kami makanan minuman yang secukupnya. Dan engkau juga, Tuhan, memberikan kami kesehatan, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, maupun dari segala mara bahaya. Bapak di sorga, berkat yang engkau telah berikan kepada kami, kami tidak mampu, Bapak, untuk menghitung satu persatu, karena kasihmu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Oleh karena itu, Bapak di sorga, melalui partangyangan sektor ini, kami datang bersujud di bawah kakimu untuk boleh mengucapkan syukur dan terima kasih kehadiratmu yang kudus. Bapak di sorga, engkau tahu ya Tuhan, kami adalah orang yang berdosa, orang yang lemah, yang tidak pernah luput dari segala perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati roh kudus. Karena itu, Bapak, kami mohon kepadamu agar Tuhan tetap memberikan kami kekuatan iman dan berikan kami Tuhan roh takut akan engkau. sehingga kami boleh melakukan seluruh tugas-tugas kami di dunia ini sesuai dengan kehendakmu. Bapak di sorga, kami sehati sepikir memohon kepadamu, karena kami tahu ya Tuhan, engkau lah sumber dari segalanya. Karena itu, Bapak, izinkan kami bersujud di bawah kakimu memohon di mana seluruh jemaat HKBP Depok II kau berikan sukacita, damai sejahtera darimu. Dan Tuhan tetap menyertai, melindungi, memelihara kami di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan sehari-hari. Bapak di sorga, engkau tahu ya Tuhan, di dalam segala kelemahan kami, kami hanya mengandalkan engkau dan kami hanya berseru ke dalam tangan pengasihanmu. Karena itu, Tuhan kami serahkan jemaatmu yang dari kecil sampai yang tertua, biarlah Tuhan Yesus yang selalu melindungi dan memberikan yang terbaik bagi kami. Dan begitu juga Tuhan, jemaatmu jika ada yang sedang terbaring sakit di rumah sakit maupun di rumah yang butuh pertolongan darimu Tuhan, kami serahkan ke dalam tanganmu agar Tuhan Yesus melawat mereka, memberkati obat-obat makanan minuman yang mereka konsumsi, memberkati seluruh para tim paramedis ya Tuhan, untuk boleh mereka mengalami kesembuhan yang sempurna dari tangan pengasihanmu. Begitu juga Tuhan saudara-saudara kami yang bergumul di dalam kehidupannya sehari-hari, mungkin dengan ekonomi ataupun dengan pergumulan-pergumulan yang lain, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan penyertaanmu agar Tuhan Yesus juga melawat, memberikan sukacita bagi mereka yang berkekurangan Tuhan cukupkan dan boleh kami tetap bersukacita, memuji dan memuliakan namamu. Terima kasih ya Bapak di sorga, engkau tahu ya Tuhan bagaimana pergumulan kami jemaatmu HKBP Depok 2, di saat pandemi ini Tuhan banyak tantangan yang harus kami hadapi, tapi kami yakin dan percaya jika Tuhan Yesus bersama kami, semuanya bisa kami lalui, karena itu Tuhan kau tahu di tanggal 17 Oktober yang akan datang, gerejamu genap 42 tahun setelah berdiri, usia yang sangat panjang ya Tuhan. Kami tahu di dalam pergumulan kami untuk menjalankan pelayanan kami di dalam gerejamu ini, kami serahkan ke dalam tanganmu Tuhan, apalagi dari efek dari pandemi ini Tuhan, banyak sekali tantangan yang harus kami hadapi, bahkan perbendaharaan gerejamu juga Tuhan sangat berkurang, tapi kami tahu ya Tuhan, engkau adalah sumber dari segalanya, dan engkau akan mencukupkan seluruh yang kami butuhkan, sehingga boleh pelayanan kami semakin heran di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Tuhan kami serahkan seluruh panitia yang telah ditunjuk oleh gerejamu, agar mereka bekerja dengan sukacita, dengan penuh tanggung jawab, dan boleh mereka Bapak menjalankan tugas-tugas mereka seluruh panitia, untuk memberi yang terbaik, sehingga pesta ulang tahun yang ke-42 tanggal 17 Oktober, begitu juga pesta Gotilon Tuhan, biarlah itu menjadi sukacita bagi kami, dan menjadi kemuliaan bagi Bapak di sorga. Terima kasih Bapak di sorga, kami serahkan juga seluruh parhalado huriam, amang pendeta Manalu, amang pendeta Siahaan, dan begitu juga para parhalado yang Tuhan telah pilih, berikan kesatuan hati dan pikiran, agar kami boleh menjalankan pelayanan yang terindah di dalam gerejamu ini. Terima kasih Bapak di sorga ala yang baik, biarlah ibadah kami pertangianan sektor ini mulai dari awal, pertengahan hingga nanti mengakhiri, Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami, dan membuka hati pikiran kami, sehingga boleh kami Bapak damai sejahtera menjalankan ibadah kami kehadapanmu yang kudus. Bapak di sorga kami serahkan juga seluruh umatmu yang ada di dunia ini Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan banyak tantangan juga yang harus kami hadapi, yang terkena bencana alam, kelaparan, kehausan, Tuhan tidak mempunyai tempat tinggal, bahkan yang sakit penyakit menahun, kami serahkan ke dalam tanganmu agar Tuhan Yesus selalu melawat mereka, memberikan kedamaian, mencukupkan segala kebutuhan mereka, yang kelaparan Tuhan sediakan makanan, yang kehausan Tuhan siapkan minuman, yang tidak mempunyai tempat tinggal Tuhan siapkan bagi mereka, sehingga seluruh umatmu di dunia ini Tuhan bersuka cita, memuji dan memuliakan namamu. Terima kasih ya Bapak di sorga, sebentar lagi juga kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firmanmu yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Adi Manalu. Kami serahkan ke dalam tanganmu ya Bapak di sorga, berikan roh hikmat darimu Tuhan, berikan kehambamu ya Bapak di sorga, kepintaran, kecerdasan darimu, sehingga hambamu boleh menyampaikan kebenaran firmanmu. Dan kami juga seluruh yang mendengarkan Tuhan, boleh menjadi sukacita, dan boleh menjadi tiang tonggak di dalam kehidupan kami, firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih ya Bapak di sorga, kami serahkan juga bangsa dan negara kami ini. Kau tahu ya Tuhan, banyak pergumulan yang harus dihadapi oleh Bapak Joko Widodo sebagai pemimpin yang kau telah pilih menjadi presiden di negara kami, negara Indonesia ini. Kami serahkan ke dalam tanganmu Bapak, Bapak Joko Widodo dan seluruh jajarannya, Tuhan berikan roh hikmat darimu, dan selalu berikan roh takut akan engkau, sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka sesuai dengan kehendakmu. Dan kami juga rakyat Indonesia penuh sukacita, karena pemimpin kami sudah melakukan tugasnya sesuai dengan kehendakmu. Terima kasih ya Bapak di sorga, ala yang baik kami serahkan juga lingkungan gereja ini ke dalam tanganmu, di mana nanti sebentar lagi Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami, tapi Tuhan tetap hadir di tengah-tengah gereja-Mu ini, jauhkan dari segala niat-niat orang jahat, sehingga kami boleh bersekutu setiap saat di dalam gereja-Mu ini. Terima kasih ya Bapak di sorga, kami serahkan doa permohonan kami yang jauh dari sempurna, tapi kami tahu Allah Bapak di sorga yang penuh kesempurnaan, yang boleh menyempurnakan doa permohonan kami ini. Di atas segala permohonan kami ya Bapak di sorga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga boleh partangyangan sektor ini Bapak, menjadi sukacita yang indah bagi kami, dan menjadi kemuliaan bagi Bapak di sorga. Hanya di dalam nama satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati demi dosa-dosa kami. Kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang telah mati demi dosa-dosa kami yang menemukan doa permohonan 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 kami. Tuhan Yesus Kristus yang telah mati demi dosa-dosa kami yang menemukan doa permohonan kami yang menemukan doa permohonan kami. Amin. 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 itu makasumai mau 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 nang sianak kapar porangan akan maka nang tapi ikut-ikut dosong dia bangso Israel kurang lebih 20 tahun dihabuangan Babil lho sepangot tak nigai marserak nasida tua kainganan nah disuluk oleh marhiti-hiti harajau Parsi jala di harajau Parsi aduk sahala kerajaan terbarita namarguar ahasweros namang harajai daraholakala jahu dimanakala israela terbuangi alai pahibbang akah harajau tulwetna humaliang jala di bagasan itu terbarita harajau ahasweros namabain akaruhuruhut dinaginogomana asagok lasni roha alaih alaih kamangkainandang bui hapesongonak sahalak parupuan di halak jahudi namarguar si ester alaih alaih namanya rajai batuduhun sungguh dia hataridani rajai gabedang liling gabedang liling raja asagak asagaluli parupuan menggatisi wasti sungguh istri seorang raja disimadipakai debata sada parupuan israel namarguar si ester namemiliki memang empat kecurdasan namarjulu kecurdasan fiskal si ester sahalak parupuan nauli rupana alaih takolah diulini rupa agudang dohalak uli rupaana alaih ruha pangalakona garyera ruha kena tuwe tuwe madok tumago do rupa alaih uli pangalako alaih batuduhun ni pangalako iduan non hauliun ni rupa alaih unang mamusei sanggona nilokna madabu tulpang lausdus rupa dohut pangalako ester memiliki kecurdasan fiskal karena dia memiliki paras yang cantik dan ternyata jiwanya juga begitu sehingga dia mampu mempengaruhi bagaimana raja di dalam melaksanakan pemerintahan dan seterusnya mencapai sukacitan napa 2 si ester memiliki kecurdasan emosional sehingga 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 para puan sehingga sehingga menuntut itu para halanguluna itu tuana dia sadar sebagai istri raja dia sabar dan apa yang diperintahkan raja dia lakukan itu dan senantiasa membuat raja menjadi senang pengacari di rumah tangga di rumah tangga yang kita terkadang tidak sadar soal keterbatasan bagaimana seorang suami bagaimana pendamping di dalam keterbatasannya sehingga suami itu memahami istri kecerdasan sosial peduli si ester sehingga di tengah-tengah di bangsona dina adong sehingga 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 provokator menabur ujaran-ujaran kebencian menabur isu-isu negatif dan memfitnah ala ditonga di tengah-tengah di tengah-tengah menggulut ini di tengah-tengah di tengah-tengah fakta di fitnah di hujat di jatuh di tengah-tengah kita tidak dan itu harus kita cabut sebagai orang-orang percaya di dalam hati kita kita Ironisnya banyak orang yang merasa dia pintar tapi terhasut dengan kebohongan-kebohongan. Buhi kita di tugu-tugu akan hujatan-hujatan dan itu yang kita lihat bagaimana media sosial di dalam komunitas kehidupan kita sehari-hari. maka saja jika Anda dapat menghasilkan maksimal dan keras kecerdasan spiritual Tidak mengenai pertanyaan dan berlaluan sejarah menghasilkan mengatakan pertanyaan sebuah pertanyaan Di depan sudah pandemi tidak diberikan pertanyaannya dan mengikuti pertanyaan dipatuhkan sektor apalagi secara virtual apalagi secara virtual apalagi secara virtual saya akan meluangkan karena persia saya pertanyaan jalan ikut donota alana saya mengulu di pertanyaan dibagasan tikun ubah nasa diluas dibata hitamaluan asa ommasipahusor sorotak kamang kainang dibagasan tikun terlumbo biarlah mengadupi pandemi dope hitam asa saya mengulu hitam dibagasan kecurdasan mengadupiakkan amasai marhiti hiti silon dibata asa saya boi gok lasni rohata tuhatta mamasumasu hitam amin martangyang mahita maulia tema Tuhan nunggataruli kami dikatam saipatau maahami makangulun katam asa saya boi kami marlasi roha mamake si leon-leon nasiak koi mabuap pasu-pasu di tonga-tonga ninggulu nami namukumaliang sahatuhu madai kututinami marhiti hiti Jesus Christus Tuhan nami manang nadidiabipi kami doho takka ulawin nam namragami marhiti asin roham marsobah mamujipasang akwarmu kami amin marhiti maita musya siap buka di nomor 154 laos tapasahat ma peleata bui ma tapasahat tu situa sektor manang na langsung takirim melalui rekening bank kurya marhiti maita marhiti maan na langsung takirim luka dsok mauliyate golasni roha maringan olaumi Tuhan dia mauliyate golasni roha maringan olaumi Tuhan dia Terima kasih 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 Terima kasih